Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk para penonton dan sahabat yang saya hormati dan kasihi senang bertemu kembali bersama teman-teman semua hari ini saya doakan mudah-mudahan para penonton, sahabat semua di luar sana selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan dilindungi lagi, dihindari dari marah bahaya Amin kali ini saya nak kongsikan lagi resepi dari emak saya dimana resepi ini saya selalu makan dari kecil lagi yang diberi nama kuih epok-epok bijan goreng nak tahu bagaimana cara penyediaannya? tonton sampai habis jom masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke proses pertama saya nak tunjukkan bagaimana cara nak buat inti kelapa senang saya nak beritahu kat sini saya suka buat inti kelapa ini kelapa parut ini saya kukus dahulu untuk mengelakkan daripada kelapa ini basi satu dua saya nak inti kelapa kita itu nanti tahan tahan untuk seminggu, dua minggu ataupun sebulan janji ini disimpan dengan elok di dalam peti sejuk dan ketiga kita yakin tak was-was lagi bahwa inti kelapa kita ini cukup masak tidak akan menyebabkan sakit perut ke macam itulah oke saya suka saya suka kelapa parut ini dikukus selama lima minit macam itu ya oke kita sekarang nak buat inti kelapa gunakan api yang kecil masukkan gula merah kita ni letak sedikit air selur-selur gunakan api kecil sahaja oke baki dalam mangkuk ni kita letak air sedikit supaya senang kita nak mengambilnya semua ni masukkan ke dalam kuali leper kita ni senang saya nak dia tahu juga tahap kemanisan gula merah ni tak sama jadi saya tak dapat nak sebutlah berapa banyak nak letak gula merah ni tapi tergantung dengan banyak banyak mana kita nak buat inti kelapa tu ya kalau saya ni kalau saya ni saya buat dari gula merah yang disebut gula rumbia sarawak sarawak atau gula apung dia rasa dia manis dan lemak-lemak pastikan api jangan terlalu besar kita tak nak nanti inti kelapa ataupun gula kita ni hangit ya gunakan api yang kecil sahaja sabar selalu dikacau macam ni kalau sudah mendidih nanti baru kita letak daun pandan oke tengok air gula kita pun sudah mendidih tengok sudah mendidih kita letak daun pandan siram-siram siramkan daun pandan ni sampai layu oke seterusnya daun pandan sudah layu kita masukkan kelapa parut yang sudah dikukus ni masukkan secubit garam selamat menikmati 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 beginilah rupa teksturnya oke dah kita pun dah siap oke kita panaskan minyak kita ini dulu dan kita letak dalam piring kecil ini untuk kita oles ke daun pisang nanti inilah cara saya kita masakkan dulu bijan kita ini supaya melekat nanti ke doh kue kita oke daun pisang ini saya sudah layur ke api bertujuan untuk supaya tidak mudah koyak itu sajalah dan senang dilipat-lipat oke kita letak kita oles dulu dan pisang kita ini dengan minyak kita ambil ini sebesar bola pimpong tidak lebih kecil lebih kecil lagi pun boleh juga tergantung selera masing-masing keinginan masing-masing selalu yang di rumah itu ramai bolehlah gandakan lagi bahan-bahannya ini untuk jualan ke macam itu saya ini hanya untuk makan sendiri saja tekan-tekan dekat daun kelapa daun pisang kita ini yang sudah kita letak minyak oles minyak tadi itu tekan-tekan macam ini jangan terlalu nipis juga oke itu tadi tujuan yang inti kelapa kita itu kita asingkan ke tempat yang lebih besar supaya cepat sejuk saya letak satu sudu macam ini letak tak tengah-tengah temukan satu sisi dengan sisi yang lain macam ini tutup rapat dari kiri ataupun kanan picit naik ke atas picit oke sebelah ini lagi picit tarik ke atas picit jangan sampai inti kelapa kita itu terkeluar macam ini buka cantik macam bulan sabit ya tak lama lagi kita puasa macam ini tekan kalau kurang basah lagi bijan kita ini kita spraykan lagi oke rata kan tekan-tekan oke udah cantik macam ini oke minyak kelapa minyak kelapa minyak goreng kita pun sudah panas kalau terlalu panas kecilkan dulu apinya oke kita goreng jangan guna api yang besar ya api yang kecil aja oke seterusnya oles lagi ambil lagi doh tadi itu buat benda yang sama yang merah itu bukan kutu inti kelapa tekan jangan jangan terlalu nipis tekan macam ini oke ambil inti kelapa satu sudu satu sudu oke bentukkan oke tak tengah-tengah tak cantik-cantik oke satu sisi ke sisi satu lagi temukan nampak kan macam mana nampak kan macam ini macam ini habis itu tekan tekan dari tepi tarik atas naik atas macam ini dari tepi tarik atas lagi tekan cantik-cantik supaya inti kelapa tak keluar dia mesti tak keluar ya tak boleh keluar inti kelapa itu dah cukup rasanya kita menekan ini dah sepos hati macam ini bentuk dia kita golek lagi kita tekan ini rupanya perlu spray lagi supaya masukkan sekarang epok-epok kita ni sudah timbul tapi kita nak dia lebih kuning lagi kita tunggu sekejap oke kita ulang lagi proses macam yang tadi tu ambil door tekan tekan ambil inti kelapa sukatan satu sudu letak tengah-tengah picit tengah-tengah tekan tarik atas tekan tepi tarik atas dari tepi ke atas tepi ke atas tepi ke atas macam tu buka cantik macam bulan sabit oke kulitkan lagi ke bijan yang dah basah kalau kering spraykan lagi jangan takut oke so dua-dua ni dah timbul oke sudah macam kekuning-kuningan bijan tu kita angkat macam ni buat macam ni oke kita buat sampai habis kekuning-kuning-kuning-kuning-kuning Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton